Halo, ketemu dengan saya dengan dokter Sonya Sian yang akan membahas seputar dunia kesehatan ya kali ini saya akan membahas mengenai kejang demam hal yang paling menakutkan oleh ibu-ibu semua ya Oke sekarang kamu cari tahu tentang kejang demam ini melalui video ini stay tune ya apa itu kejang demam kejang demam adalah bangkitan kejang yang diakibatkan oleh demam diatas 38 derajat celcius dan dialami oleh anak dari umur 6 bulan sampai 5 tahun disebabkan oleh proses dari ekstrakranial atau di luar otak ya misalnya yang paling sering adalah akibat dari radang penggorokan infeksi saluran kemih atau disebabkan oleh infeksi telinga jadi kalau misalnya diakibatkan oleh karena kelainan di otak itu bukan kategori dari kejang demam kejang demam ini memang paling ditakutkan oleh orang tua ya karena kita tahu bahwa kejang demam ini bila dibiarkan terlalu lama itu akan merusak sasa saraf di otak ya jadi harus segera diatasi dan bisa berakibat terjadinya epilepsi di kemudian hari kita kenali dulu ya yang namanya kejang demam kejang demam itu ada dua macam ya kejang demam sederhana dan kompleks kalau kejang demam sederhana ini potensi untuk terjadinya epilepsi di kemudian hari itu kemungkinannya sangat kecil tapi kalau misalnya kejang demam yang kompleks kemungkinan untuk timbul terjadinya epilepsi di kemudian hari dapat terjadi dan kemungkinan bisa terjadi jadi kita harus tahu nih apa perbedaan dari kejang demam yang sederhana dan kejang demam kompleks kejang demam sederhana biasanya dialami hanya di bawah 15 menit saja bahkan hanya 5 menit kejangnya ini umum jadi hampir seluruh tubuhnya itu mengalami kaku dan juga hanya satu kali kejang dalam satu periode demam ya jadi tidak berulang sedangkan kejang demam kompleks dialami lebih dari 15 menit dan kejangnya itu vokal atau multiple misalnya hanya tangannya saja atau kakinya saja atau tangan dan kakinya saja misalnya ya nah dia beresiko terjadi epilepsi di kemudian hari dengan kamu membedakan antara kejang demam terhana dan kompleks kamu bisa tahu apakah kejang demam ini bisa berpotensi menjadi epilepsi atau tidak mengapa ibu harus tahu bagaimana cara mengatasi kejang demam tujuannya adalah supaya si anak tidak mengalami kejang demam berulang yang kedua supaya menekan kemungkinan terjadinya epilepsi di kemudian hari dengan diatasinya kejang demam ini dapat menurunkan resiko si anak mengalami yang namanya retardasi mental di kemudian hari ya jadi ibu-ibu harus tahu nih cara mengatasi kejang demam dengan kamu menonton video ini bagaimana cara mengatasi anak yang mengalami kejang yang pertama pastikan bahwa jalan nafas si anak terbuka jangan tutup dengan kain ataupun sendok ke mulut anak itu justru membuat jalan nafas si anak terganggu apalagi menggunakan sendok ya sendok itu dapat melukai rongga mulutnya bahkan si gigi anak bisa patah karena menggigi sendoknya ya yang kedua adalah pakaian si anak itu dilonggarkan atau dibuka si anak juga dilakukan pengompresan dengan air hangat ya atau dilap badannya dengan air hangat kompres di bagian-bagian bisa di ketiap atau di selangkangan atau di dahi supaya bisa mengurangi suhu tubuhnya yang tinggi yang berikutnya adalah si anak harus dimiringkan mengapa supaya si anak tidak mengalami tersedak akibat air liurnya atau ada benda asing di mulutnya yang tidak kalah penting adalah berikan obat anti demam bagi si anak sesuai dengan dosisnya nah dosis dari paras tamu adalah 10-15 miligram per kilogram berat badan bila sesuai dosis mudah-mudahan si anak pun demamnya bisa turun ya dan kejang pun bisa cepat teratasi pada saat kejang berikanlah tes solid atau diazepam perektal ya jadi yang dimasukkan ke anus ini ada dua macam tes solid sup dia atau diazepam perektal ini ada yang 5 miligram ada yang 10 gram kalau yang miligram itu adalah bagi anak yang di bawah 12 kg yang tes solid sup 10 miligram diberikan bagi anak yang di atas 12 kg bila pemberian tes solid sup ini sesuai dengan dosis maka kejang pun akan cepat di atasi dengan obat ini nah bagi ibu-ibu yang mempunyai anak dari umur 6 bulan sampai 5 tahun sebaiknya disiapkanlah obat tes solid ini bila suatu saat nanti si anak mengalami kejang bisa langsung di atasi dengan obat ini jadi kamu harus menyediakan obat ini di rumah ibu mungkin bertanya apakah anak bisa diberikan obat anti kejang bila anak tersebut hanya mengalami demam tinggi tapi belum kejang ini boleh saja ya dengan syarat diberikan bagi anak yang sudah mengalami kejang demam sebelumnya jadi kalau baru pertama kali kejang demam itu tidak dianjurkan diberikan anti kejang bila si anak belum kejang jadi hanya diberikan obat anti piretik saja atau obat anti demam sekarang ibu-ibu sudah tahu ya bagaimana mengatasi kejang demam ini ya dan apa obatnya nah bagi ibu-ibu semua yang merasa bahwa video ini bermanfaat bisa kamu like subscribe dan share video saya jangan-jangan lupa tekan tombol lonceng sehingga kamu tahu video apa saja yang baru saya upload oke sampai jumpa di video berikutnya bye bye tersebut Bye bye entah